Intro Anda kembali menyaksikan Kopas Petang Bersama saya Friska Klarisa Saudara tindak penganiayaan dilakukan pengacara terhadap hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat Hal itu dinilai menghina peradilan Kita akan bahas bersama dengan mantan hakim yang sudah hadir di Studio Kompas TV Maruara Rasyahaan Selamat sore Pak Maruara Dan juga kita sudah terhubung dengan jurubicara Tomi Winata Hana Lilis, Bu Hana, selamat sore Selamat sore Mbak Friska Iya Bu Hana, awal Bu Hana terutama Pak Tomi Mengetahui informasi soal penganiayaan yang dilakukan oleh pengacaranya Seperti apa? Kami bisa baca dari berita media Mbak Oke, itu jadi baca dari media Lalu responnya Pak Tomi seperti apa? Kita berusaha menghubungi beliau Karena beliau kan posisi berada di luar negeri Begitu sudah terhubung Ya tentunya beliau amat sangat terkejut Dan sangat menyesalkan hal tersebut Ya, itu responnya yang awal Ada komunikasi langsung setelah mengetahui kabar itu? Pak Tomi langsung dengan Pak Desri Zal, Caniago? Oh, belum, belum ada Belum ada komunikasi langsung Pak Tomi terkejut Apakah juga berang? Karena kalau kita lihat Ini merupakan bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh pengacara Pak Tomi Ya, tentunya beliau juga sangat terkejut Dan memang sangat menyesalkan Beliau cuma hanya bingung Karena Desri Zal itu tidak Termasuk pribadi yang sangat tidak temperamental Tidak pernah terlihat temperamental Dan tidak pernah terlihat emosian sama sekali Itu yang membuat beliau terkejut dan sangat shock Tapi bahwasannya ini terjadi di hal-hal persidangan Ya, itu yang beliau sesalkan Karena hal ini hal-harusnya tidak boleh terjadi Nah, kalau sejauh ini Setelah ada kejadian ini Ada informasi atau tidak dari tim pengacara lainnya Kenapa bisa Pak Desri Zal ini Melakukan penyerangan terhadap Hakim Apalagi saat pembacaan putusan di muka sidang, Bu Hana? Tidak ada, Mbak Tidak ada informasi Oke Kalau menurut Pak Tomi Putusan dari Hakim dalam kasus perdata ini Mengecewakan atau seperti apa? Pendapat pribadi Pak Tomi, Bu Hana Terus terang sampai saat ini Kami tidak tahu dengan jelas Keputusannya itu apa Karena yang disampaikan di media itu kan Pada saat membacakan putusan sidang Kemudian yang bersangkutan itu menyerang Itu kan disebutkan Tapi keputusannya apa Itu tidak pernah disampaikan ke Pak Tomi Secara langsung dan jelas Apa yang pasti keputusan itu Itu awalnya Jadi salinan putusan belum diterima Pun belum ada komunikasi dengan Pak Desri Zal ya Bu ya? Iya betul, belum Saya akan tanyakan hal ini dulu ke Pak Maruara Jadi Pak Tomi sendiri pun Kaget dengan adanya penganiayaan ini Apalagi kalau kita lihat di video ini Jelas bentuk penganiayaan Satu, apakah ini Jelas terlihat memang Penganiayaan terhadap peradilan Dan juga plus bagaimana dengan sanksi pidana Ya, saya kira kalau kita bicara tentang kasus seperti ini Di dalam suatu arena Yang hakim mengumumkan putusan Saya kira ini adalah suatu Suatu apa namanya Teror terhadap mahkota hakim Karena putusan itu adalah mahkota Tiba-tiba ketika dibacakan Ada serangan teror terhadap dia Dan itu sebenarnya Merupakan suatu serangan terhadap Prinsip konstitusi tentang independensi hakim Oleh karena itu Saya tidak usah kita bicara dulu Tentang Pak Tomi Tetapi lawyer-lawyer seperti ini Harusnya bisa dikendalikan Bukan hanya Dari sudut apa yang dikatakan Tata tertib di persidangan Suatu audit tentang pengamanan Dan lain sebagainya Tetapi secara menyeluruh Tindakan yang jelas terhadap pengacara seperti ini Harus menurut saya sih Harus dilarang bersidang Di seluruh pengadilan di Indonesia Oleh karena itu mahkamah Tidak boleh melihat ini secara enteng sebagai Contem of court biasa Itu suatu hal yang kecil Contem of court bisa dalam soal pidana Bisa kita katakan penganiayaan Dan lain sebagainya Tetapi kalau persis Mengumumkan suatu putusan Dan kemudian dia diserang disitu Itulah sebenarnya mahkota Atau katakanlah Suatu ruang Dimana hakim akan menunjukkan Wibawanya ke tengah-tengah masyarakat Ada maruah peradilan yang tidak dihormati Ya tidak dihormati Di obrak kabri gitu lah Padahal itu dimuat dalam konstitusi Oleh karena itu Maka bahwa harus Saya kira mengambil suatu langkah Banyak hal yang harus dilakukan ini Audit Audit terhadap Apakah memang lawyer yang bersidang Di pengadilan negeri itu Dan di pengadilan manapun Tidak harus melupakan suatu hal Yang memiliki suatu Suatu protap atau prosedur Tetap pengamanan tersendiri Jangan hanya tergantung kepada kepolisian Tetapi juga secara internal harus ada Yang memiliki suatu Pelatihan pendidikan terhadap hal semacam itu Karena yang dilukai disini Sebenarnya bukan hanya hakim tok disitu Atau lembaga negara Tetapi juga konstitusi Ketika dipercayakan terhadap Badan peradilan Untuk menegakkan hukum Melalui independensi hakim Tetapi kemudian diteror Tidak ada satu upaya Kelihatan hanya defensif Dan harusnya Ini kan pertama adalah Kasus yang memang belum pernah terjadi sebelumnya Yang kedua ini tidak boleh jadi contoh Tidak boleh jadi contoh Kasus berikutnya Saya kira makam agung Saya berulang kali nih Makam agung dan komisi judicial Komisi judicial itu tugasnya Di dalam konstitusi adalah Menjaga mertabat dan keluhuran hakim Termasuk independensinya ini Mereka harus bekerja secara ketat dalam hal ini Bekerja sama audit dulu Apa yang kurang selama ini Di dalam penataan sistem peradilan Dalam proses peradilan Yang menurut saya terlalu lengah menurut saya Apalagi dalam hal-hal yang Dimana celah lengahnya Ya lengah lah bagaimana kok bisa terjadi seperti ini Tetapi saya melihat tidak ada pengamanan di sana Internal ya Nah saya pikir ya Lawyer juga yang mewakili seorang pengusaha terkenal Seperti Pak Tommy Bisa jadi Menganggap bahwa dunia ini menjadi milik mereka Atau dia lebih beringas Daripada orang-orang yang memiliki kekuasaan Ini seperti ini harus ditertipkan Menurut saya Makam agung harus mengambil langkah ini Melarang Meskipun ada undang-undang Advokat begitu Tetapi makam agung di dalam Harus bertindak juga dalam hal ini Harus bertindak tegas Ini jadi pertanyaan Karena mengapa bisa terjadi Kalau Bu Hana Sudah berapa kali memang Pak Desrizal ini Menangani kasus yang terkait dengan Pak Tommy Atau ditunjuk menjadi kuasa hukum Pak Tommy Winata Kalau untuk ditunjuk sebagai Kasus perdata yang berkaitan pribadi langsung dengan Pak Tommy Setahu saya baru kali ini ya Baru kali ini Yang pribadi yang baru kali ini Yang lain saya tidak tahu Tapi selama Pak Tommy mengenal Pak Desrizal juga terkait dengan rekam jejak Pak Desrizal Yang dikenal oleh Pak Tommy Tidak ada rekam jejak macam ini Atau tadi tindakan temperamental Yang ditunjukkan oleh Pak Desrizal Tidak pernah sama sekali mbak Jadi justru cenderung yang bersangkutan ini Orangnya banyak pertimbangan Dalam melakukan sesuatu Kemudian ya tidak emosional Cenderung yang malah sangat sabar ya Bagi saya juga yang tahu beliau ini Tidak ada unsur-unsur Tidak ada sama sekali Pernah menunjukkan kesan temperamental Ada hal yang luput juga dari pengawasan Atau selama mengenal Pak Desrizal ini Pak Maruara tidak tampak sifat Ataupun ada tanda-tanda akan melakukan hal demikian Ya saya kira banyak hal yang bisa memicu seperti itu Sebenarnya seorang yang sangat tenang sekalipun Dan tidak temperamental Ada hal yang bisa memicu hal-hal seperti itu Tetapi itu kita sisihkan dulu Kepribadian seseorang Itu nanti akan menjadi bagian yang saya katakan tadi audit Apakah di sini ada satu peristiwa-peristiwa Yang menimbulkan hal itu Yang melanggar kode etik hakim misalnya Dan yang kedua bisa dilihat juga dari kode etik pengacara Dan yang ketiga tadi dari Apa yang dikatakan tugas komisi judisial Untuk menjaga keluhuran mertabat Seluruhnya ini audit dengan suatu Apa yang dikatakan topik-topik yang harus dilakukan Sehingga Mahkamah Agung juga bisa mengambil langkah Mengamankan secara nasional Karena kalau premanisme Masuk ke ruang sidang Tidak ada kepercayaan rakyat sama hakim Bahwa dia mampu meninggalkan hukum Itu audit harus dilakukan untuk jangka panjang Tapi sekarang kita lihat statusnya sudah tersangka Proses hukumnya seperti apa Yang harus diawasi betul Termasuk juga sanksi pidana yang bisa dikenakan Kita akan bahas ini Usai Cedah Tetap bersama kami di Kompas Petang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!